Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita. Battle Trunde Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dataran luas dan tak berujung memiliki dua pegunungan menjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya yang menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit didaki oleh orang biasa. Benteng yang sangat besar menjaga celah antara dua pegunungan ini seperti binatang prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di hati rakyat Kekaisaran Jiama. Jika garis pertahanan ini terkoyak, tentara tiga kerajaan akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jiama. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zen Gui Pas yang dikunjungi Xiao Yan saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah pertemuan junior-senior. Dinding benteng ini seluruhnya dibangun dari batuan vulkanik yang hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan bisa bertahan lama bahkan melawan serangan elit Dohuang. Tentara yang sangat padat terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga balista besar yang tak terhitung jumlahnya yang hadir samar. Panah baja yang setebal paha seseorang telah dimasukkan ke dalam balista dan siap untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi tiga kekaisaran harus membayar harga yang lumayan dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini dengan paksa. Lebih dari 10 sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa seutas benang kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Pasukan yang sangat padat meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sekilas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak terbatas. Dari kelihatannya bendera besar yang di bawah tentara, mereka adalah militer aliansi dari tiga kerajaan besar. Tentu saja, hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah tiga elit Dozong yang bersembunyi di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli doang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan 10.000 tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini. Yang kuat memerintah tertinggi di benua Doki. Otoritas kerajaan berada di urutan kedua. Uh, aku mendengar bahwa orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yang Luotian dan tiga sesepuh dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte-sekte racun yang paling merepotkan tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan dua elit Dozong. Tatapan Hai Bodong menatap kekejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Hai Bodong saat ini benar-benar telah mencapai puncak kelas Dohuang di mana dia sebanding dengan Jialao setelah perkelahian besar yang berulang-ulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas Dozong hanya selangkah lagi. Tentu saja, jarak dari satu langkah ini sedemikian rupa sehingga adalah hal yang biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang seumur hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Bagaimanapun, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua Doqi yang akhirnya berhenti di tahap ini. Meskipun demikian, seorang Dohuang pada akhirnya adalah seorang Dohuang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan Doh abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit Dohuang. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Xiaoyan. Dia tidak hanya memiliki metode Kiflams mantra yang misterius tetapi juga harta karun unik seperti tiga api surgawi dan keterampilan segel dewa. Saya telah mengirim beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan mengulurkan tangan jika dia menerima kabar itu. Namun sumber air yang jauh tidak bisa langsung memuaskan dahaga seseorang. Ini mungkin akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang. Xiaoding, yang duduk di kursi roda, mendesah pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak upaya dan pemikiran untuk menghadapi serangan ketiga sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan tiga elit Dohzong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jiamah. Yang mulia, apakah luka Anda baik-baik saja? Tangan Xiaoding menepuk lembut kursi rodanya sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin wanita cantik di sampingnya. Penampilannya yang menyentuh memang kecantikan langka di tempat semacam ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin itu karena hubungan Xiaoding dengan seseorang tetapi rasa dingin di wajah Medusa yang mengpesona, yang menatap kekejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dia berkata, saya telah menghonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh alkemis aliansi Yan. Meski kekuatan bertarangku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiaoding tertawa getir dan mengangguk sedikit. Dia berkata, sulit bagimu. Saya juga memikirkan ras ular orang. Sekarang hubungan setiap orang adalah di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita, kerugian dari satu sisi akan menghasilkan akhir yang merusak. Medusa menggelengkan kepalanya. Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan Magical Beast Mountain yang jauh. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesah di dalam hatinya, apakah kamu tidak keluar dari retretmu? Jika Anda sedikit terlambat, kemungkinan kekaisaran Jiama akan benar-benar dihancurkan. Uh, aku penasaran bagaimana kabar kakak ketiga. Retretnya sebenarnya memakan waktu satu tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiaoding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa saat melihat tatapannya. Dia mengusap dahinya dan tertawa getir. Bajingan kecil ini selalu memainkannya seperti ini, jika dia tidak segera kembali, aliansi yang ini akan tamat. Hai Bodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiaoding. Saya pikir itu harus segera. Selama kita bisa bertahan sampai dia keluar dari retretnya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Dohuang tetapi jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang Elip Doh Zong. Saat itu, pihak kami akan memiliki dua Elip Doh Zong. Bahkan orang-orang dari tiga sekte tidak akan berani bertindak gegabu. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, ratu ini setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang kuat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte angsa emas, dan tiga sesepuh dari lembah mulan takut kamu akan melakukan ini. Karenanya, mereka belum terlibat dalam pertarungan kematian dengan Anda. Namun, kali ini, sepertinya mereka sudah melakukan persiapan saat bergandengan tangan. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati. Jia Singtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil memasang ekspresi hormat. Medusa sedikit mengangguk, dia akan berbicara ketika dentuman genderang seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka. Ekspresi Medusa dan yang lainnya menjadi tegang saat mereka mendengar pukulan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah genderang dibunyikan. Lautan besar tak berujung orang di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan tertib saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di atas tempat ini seperti raungan menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli Do Wangs dari Yan Lions dan ras ular rakyat, menyebarkan dirimu di seluruh garis pertahanan. Waspadai ahli musuh, Do Wangs. Ekspresi Xiaoding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang menanggapi di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang seperti kilat. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup kekaisaran Jiama dan ras ular orang. Oleh karena itu, mari kita lakukan semuanya. Tatapan Xiaoding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggupkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara benteng memasuki mode siap pertempuran, masa hitam kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membumbung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Inilah para ahli dari tiga sekte, tokoh-tokoh yang menyebabkan tekanan pada benteng gunung hitam melonjak. Ketika masa hitam tak berujung aliran manusia masih sekitar seribu meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara keras yang menghentak. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng gunung hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap doki di punggung mereka muncul. Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng gunung hitam yang dijaga ketat. Hehehe, sungguh tidak terduga bahwa kerajaan Jiamamu sangat keras kepala. Anda benar-benar mampu bertahan selama hampir satu tahun dalam menghadapi aliansi tiga kerajaan kami. Meskipun kekaisaran Jiamamu Anda akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi kekaisaran Jiamamu Anda dapat dianggap telah melonjak di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema di atas langit. Yang luotian, wajah medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka mengeluarkan nama yang sangat bergensi di dalam kekaisaran Luoyang. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tergantung di langit. Mata semua orang melayang, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas melayang di langit. Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip, tampak seperti makhluk dewa. Masa hitam tentara segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, yang luotian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah medusa sedingin es saat dia melihat yang luotian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu yang luotian hanya untuk tertawa, hanya dua bintang douzong yang berani bertindak lancang di depan ratu ini. Hehehe, kecantikan medusa sudah tersebar di berbagai negara. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Nenek moyang ini menyebut dirinya sebagai douzong, tahu bahwa saya sendiri tidak akan cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya secara alami tidak berniat untuk bertarung sendirian, senyuman dingin muncul di sudut mulut yang luotian saat dia perlahan berbicara. Hahaha, kamu memang layak menjadi ratu medusa. Anda benar-benar pahlawan di antara wanita. Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin sekte angsa untuk bertukar kukulan denganmu. Tiga sinar cahaya berbeda ditembakkan dari pasukan di bawah tepat setelah suara yang luotian terdengar. Akhirnya, tiga sesepuh yang tersenyum muncul di udara. Mata medusa sedikit mengecil saat dia melihat ketiga lelaki tua itu. Wajahnya sedingin es saat dia menekankan setiap kata dengan jedah. Mulan, tiga sesepuh. Tiga orang tua yang muncul di langit mengenakan jubah berwarna hijau. Namun, ada singa, harimau, dan beruang di tiga jubah masing-masing. Gambar-gambar ini tampaknya bukan sesuatu yang dibuat dari jahitan biasa. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diaglomerasi dari jenis energi misterius tertentu. Oleh karena itu, ketika mata seseorang menyapu mereka, ketiga binatang buas yang tidak biasa itu tampak menatap dengan mata ganas merah terang mereka. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, kaki mereka tanpa sadar akan menjadi lemas di bawah tatapan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Donghuang, keseriusan yang sulit disembunyikan menutupi wajah Medusa. Tribis Safage Skill yang dipraktekkan oleh ketiga orang ini sangat aneh. Kekuatan bertarung saat mereka bertarung bersama sangat mengejutkan. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Masa hitam tentara dari aliansi tiga kekaisaran di luar benteng segera meledak menjadi sorakan seperti guntur saat tiga tetua agung dari lembah mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Xiao Ding dan yang lainnya dibenteng merasa hati mereka sedikit tenggelam. Sialan, Bajingan tak tahu malu ini. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menindas orang lain dengan angka. Ekspresi Hai Bodong jelek saat dia melihat ketiga lelaki tua yang muncul di langit. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan marah. Ekspresi Jia Singtian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Medusa memblokirnya sebentar. Akan lebih baik jika kita bisa mengulur waktu. Pegang kudamu. Jika kalian berdua juga menyerang, ahli lain dari tiga sekte pasti tidak akan mundur dan menonton. Pada saat itu, kami akan membawa ledakan pertempuran besar. Ini juga akan sangat sulit untuk mencapai niat Anda. Ekspresi Xiao Ding serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab, Uh, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa mengblokir mereka. Tidak ada solusi lain. Xiao Ding tertawa getir dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi di mana mereka memiliki kerugian dalam semua aspek. Hai Bodong dan Jia Singtian hanya bisa dengan enggan menyerbu kaki mereka ketika mendengar ini. Mereka sama sekali tidak diuntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Ding, mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan. Jumlah elit Doh Zong dari pihak lain tidak lebih sedikit dari pihak mereka. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Doh Huang dan Doh Wang. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan? Akan baik-baik saja jika Xiao Yan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yang Luotian dan tiga sesekuh dari lembah Mulan. Selama Medusa diberi waktu, masih mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka fama di samping, yang sudah lama tidak berbicara, mendesah pelan. Xiao Ding dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun ini memang masalahnya, orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir? Hehehe, Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak bersikap genleman. Bagaimanapun juga, Anda bukanlah orang yang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Sayap angsa emas yang berkedip-kedip di punggung Yang Luotian dikepakkan saat dia tertawa ke arah Medusa yang khusyuk. Jika Anda ingin bergandengan tangan, lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apa kau tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari sekte angsa emas? Medusa dengan dingin tertawa. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yang Luotian tertawa. Namun, dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi bulu angsa seperti duri tajam. Hehehe, pemimpin sekte Yan, Ratu Medusa bukanlah orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kami tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Seorang tetua lembah mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya tertawa dengan suara yang agak tajam sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik ke arah benteng gunung hitam yang sangat besar di belakang hanya untuk tiba-tiba berkata, Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jiamah. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular rakyat Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras ular rakyat menjauh dari tempat ini, tiga kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda berkembang biak di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan mereka yang sekarat? Mata Medusa dengan acuh-ta'acuh menyapu dirinya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar memperlakukan Ratu ini seperti anak berusia tiga tahun? Bukankah mengatakan hal-hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan tertawa kecil, kalau begitu, aku akan membuat ras ular orang menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya. Denganmu, Medusa mengangkat alisnya, ejekan di wajahnya yang mempesona bahkan lebih besar. Oleh tiga sesepuh dari lembah mulan dan aku. Yan Luotian tertawa, dia menoleh ketiga sesepuh dari lembah mulan. Three Elders, ayo kita lakukan. Iya, tiga sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang mampu menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, tiga Doki yang kuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Doki yang melonjak tidak tersebar. Sebaliknya, mereka pindah dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga Doki itu terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah cincin sempurna yang menghubungkan esensi ketiganya. Setelah menyelesaikan cincin itu, jubah dari tiga sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura buas. Pakaian mereka mengepak dan singa, harimau, dan beruang yang ganas berubah menjadi energi merah berdarah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertarungan milik ketiga lelaki tua itu juga secara bertahap tersebar. Mengganti mereka adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari aura yang luotian. Hehehe, Tribis Saffage Skill Lembah Mulan memang layak menjadi metode kiklas di menengah yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa tak tertandingi. Yang luotian segera tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan yang dalam melintas di matanya saat dia tertawa. Itu hanyalah buru halus. Bagaimana itu bisa lebih rumit daripada ketangkasan angsa berjalan langit? Teknik Do dari sekte angsa emas energi merah darah melilip tiga sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang berwarna merah darah di atas kepala mereka. Melihat dari kejauhan, tiga sesepuh dari lembah mulan tampaknya telah menjadi tiga makhluk setengah manusia setengah binatang. Suara tadi telah keluar dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode ki tetapi suara lelaki tua ini juga samar-samar membawa auman harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat menyapu ketiga sesepuh dari lembah mulan. Dia juga mendesah pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tak terhindarkan. Medusa dengan cepat mengfokuskan pikirannya setelah dia menghela nafas. Dia mengesampingkan gangguan di hatinya. Tujuh energi warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan sebelum berubah menjadi pelangi tujuh warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut saat melihat aura Medusa ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari doki yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam menatap ketiga sesepuh lembah mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan doki yang mengguncang bumi yang menyebabkan banyak orang di bawah ini merasakan ketakutan. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam nafas, dia telah muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular tujuh warna berkumpul dan muncul. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi busur yang aneh. Ujungnya melingkari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong dengan keras ke depan. Huff! Kekuatan yang menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian mendengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba mengepak. Sayap angsa segera menjadi seperti anak panah tajam saat menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan peluit pedang yang jelas saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya. Pedang panjang itu segera berguncang dan bayangan padat dengan cepat muncul, menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Yang, yang, sayap angsa melesat dan menghantam gambar pedang yang tebal. Gambar pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat kedua belah pihak menghabiskan kekuatan mereka. Saat gambar pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yang Luotian berkedip. Segel terbentuk di tangannya dan cahaya kemasan terang yang berisi energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Medusa, yang berada di dekatnya. Tujuh gambar pedang berwarna berkedip. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang berisi aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinjul tajam yang membawa suara tajam dari ruang angkasa dengan keras muncul. Serangan diam-diam yang tiba-tiba menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan tujuh energi berwarna dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Belar, suara energi yang jelas meledak tiba-tiba bergema di langit. Medusa mendengus teredam di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, Yang Luotian dan tiga sesepuh mulan hanya mundur dua langkah. Jelas, Medusa dirugikan dengan melawan dua orang dalam pertukaran ini sendirian. Tercelah, melawan dua lawan satu, namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Hai bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan keras saat melihat ini. Hahaha, Medusa, sepertinya kau terluka parah dalam pertarunganmu dengan pemimpin sekte dari sekte racun. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yang Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan meletup di matanya saat mengetahui luka-luka Medusa. Wajah Medusa terasa dingin. Dia tidak membantahnya karena doki di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alami di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah dipanggil oleh doki di dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk keluar semua. Yang Luotian dan ketiga sesepuh mulan itu terkejut ketika mereka melihat tindakannya ini. Mereka segera tertawa dingin dan mulai menggerakkan doki di dalam tubuhnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi intens energi alam di langit. Mereka semua tahu bahwa pertempuran kelas dozong yang sangat besar akan meletus sepenuhnya. Uh semuanya benar-benar buruk. Hai bodong dan yang lainnya dibenteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan dua orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa baik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain dia? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas dalam hati. Tepat saat energi kedua belah pihak hendak menarik satu sama lain, raungan menggelegar samar meluncur turun dari langit. Tawa yang jelas bergema dengan kuat. Hahaha, bagaimana mungkin aku, ketua aliansi Yan, hilang dari pertempuran besar ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru seperti guntur bergulung-gulung. Itu bergema di samping telinga orang yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut mendengar tawa yang agak akrab ini. Suka cita liar segera melonjak di mata mereka. Itu Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xing Tian di sampingnya juga dengan tenang menyekak keringat dingin di dahinya. Orang ini selalu suka tampil di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot di sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, kita akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini. Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggutkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa memblokir Yang Luotian atau tiga sesekuh mulang jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah dua elit Dozong ini dikalahkan, moral kekaisaran Jia Ma pasti akan melonjak. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan tiga sekte di masa depan. Raungan menggelegar itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. Tiga sinar cahaya melesat dari langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa saat. Yang pertama dari tiga orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya adalah seorang gadis kecil cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu dan juga seorang wanita ular. Mereka secara alami adalah Xiao Yan, Xi Yan, dan Yue Mei yang bergegas. Benteng itu segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit yang telah tiba pada saat yang sangat penting. Menjadi orang-orang dari kekaisaran Jia Ma, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun kekaisaran Jia Ma telah berulang kali dikalahkan selama pertarungan besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan yang samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansi Yan, Xiao Yan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin kekaisaran keluar dari kehancurannya. Sekarang setelah orang yang mereka taruh di dalam hati mereka berharap telah muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini, yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak bersemangat. Medusa terkejut saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang telah berkedip dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas, tubuh Medusa bergerak sambil menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya, apakah kamu sudah menerobos? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, kamu terluka ringan. Itu hanya luka kecil. Tidak apa, nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan Mulan Tri Elders yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, apakah Anda memiliki keyakinan untuk menghentikan salah satu dari mereka? Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya, pupil hitam gelapnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, Aie, Anda bisa santai dan memilih salah satu. Saya akan mengurus yang lain. Hehehe, kata-kata yang arogan. Hanya seorang Dohuang yang benar-benar berani membuat pernyataan yang begitu berani dan keterlaluan di depan kami. Apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Bocah, kamu siapa? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam pertarungan kelas ini. Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Tetua lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu tatapan berdarahnya ke tubuh Xiao Yan. Mungkin itu karena metode Ki mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada orang lain dari kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di samping ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan penatua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiao Yan sebelum berbicara dengan sedikit cemberut, kepala Yan. Apakah Anda kepala aliansi Yan yang telah bersembunyi selama setahun penuh? Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikan lengan bajunya. Tidak disangka bahwa retret satu tahunnya benar-benar terlihat menyedihkan saat bersembunyi di mata orang-orang dari tiga sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. Kalian berdua harus mundur dulu. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yue Mei dan Xi Yan di belakangnya. Kamu bisakah kamu melakukannya? Partai lain setara dengan dua elit Douzong. Xi Yan tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yue Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Sepertinya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit Douzong. Kesenjangan antara Dou Huang dan Douzong. Xiao Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan ketidaknyamanan Yue Mei. Dia berkata, tenang, Yue Mei hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia mundur, tatapannya menyapu medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa yang mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Douzong. Serahkan Luo Yan Tian kepadaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir tiga tetua mulan ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Saat mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Douzong. Medusa berkata, tatapannya beralih ke Yan Luo Tian di sisi lain setelah melihat Xi Yan dan Yue Mei mundur. Meskipun Yan Luo Tian dan tiga sesepuh mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan seorang elit Douzong, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya dapat mengandalkan metode Qi mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka secara misterius. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk ditangani. Karenanya, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xi Yan. Iya, Xi Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga sesepuh mulan. Mereka mengenakan tiga kepala binatang buas dan buas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luo Tian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikitpun. Wajah Yan Luo Tian jelas gemetar saat melihat tatapan Medusa tertuju padanya. Dia segera tertawa datar, karena kamu ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan. Dia menoleh ketiga tetua mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara seram. Tiga tetua, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah berurusan dengan anak nakal Do Huang, kan? Penatua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, meskipun bocah ini sedikit aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam sepuluh kali pertukaran. Setelah itu, kami akan membantu Anda menangani Medusa. Meskipun Xiao Yang di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit Do Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan dua tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiao Yang di hati mereka. Yang Luo Tian akhirnya menganggup dengan kepuasan saat mendengar kata-kata elder berkepala harimau. Tatapannya mengarah ke Medusa saat dia tertawa terbahak-bahak. Do Qi yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati, wajah Medusa tampak serius saat melihat tindakan Yan Luo Tian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiao Yang sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Xiao Yang, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke telapak tangannya. Tawa Xiao Yang terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu, konsumsilah. Ini akan memungkinkan Anda pulih dari cedera dengan lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertengkar. Medusa sedikit tertegun. Senyuman yang tidak terdeteksi segera muncul di wajah cantiknya yang dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Luo Tian. Riak energi yang kuat meledak saat kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena mereka berdua ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yang dan tiga sesepuh mulan. Tatapan Xiao Yang menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ketiga sesepuh mulan di depannya saat ekspresi aneh melintas di matanya. The Gold Silver Brothers dari Black Corner Regen dapat mengandalkan metode ki mereka yang mulus untuk melawan elit Doozong karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode pertarungan semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga sangat merepotkan untuk pengantin pria. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil mendidik kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hehehe, tidak terduga bahwa bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansi Yan. Tidak heran kekaisaran Jiama berakhir dalam keadaan seperti itu, tatapan gelap dan dingin dari elder berkepala singa menyapu Xiaoyan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Jangan buang nafasmu, cepat habisi dia. Yang Luotian sendiri akan kesulitan menghadapi Medusa. Penatua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu. Doqi yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Doh Song. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat hanya setelah dia berhasil lolos ke kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang dibenteng menahan nafas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiaoyan untuk menunda tiga tetua Mulan akan menjadi faktor paling penting dari pertempuran ini. Sekian dulur, alur cerita Battletro the Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!